Oke selamat berjumpa kembali di channel tutorial business online masih di seputar tutorial iklan Shopee pada kali ini saya akan sharing tentang cara beriklan produk serupa yang cukup efektif untuk produk yang baru memulai iklan produk serupanya kita satu alasan ketika kita ingin memulai produk serupa salah satunya dengan pertimbangan bahwa produk kita sudah layak untuk disandingkan dengan produk-produk kompetitor ketika sudah ada reputasi penjualan saya memulai iklan produk serupa karena yang saya pahami tika iklan itu dimulai dari serupa dulu belum iklan kata kuncinya matang maka iklannya itu kurang efektif kiner ini sambil contoh produk ini sudah cukup umur untuk menjalankan ikan produk serupa dengan 21 produk terjual dari 8 orang yang pesen gitu ini kan berarti ada 8 penjualan di pencarian Shopee itu tampilnya gitu ya jadi tidak terlalu minim reputasi lanjut kita ke iklan serupanya kita buka di iklan serupa baru nah ini untuk terbitkannya sudah dari hari kemarin ini ya kalau enggak salah 23 hari gitu bukan serupanya dan ini omset penjualan tercatatnya sudah 10 produk terjual nah bagaimana memahami karakteristik iklan baru di serupa produk serupa ini untuk pertama hal yang pertama adalah kita perhatikan di indikator jalan tidaknya ini satu indikator yang bisa dibaca ketika iklan ini jalan adalah dengan nilai ini ya nilai views ini dilihatnya dilihatnya ada enggak gitu kalau enggak dilihat ada yang lihat berarti iklan kita kurang jalan nah bagaimana langkah-langkahnya untuk mengatasi iklan yang tidak jalan yang tidak jalan berikut akan saya sampaikan tutorialnya sharingnya pantangin terus jangan di skip skip biar dapat data yang utuh pertama kita ke biaya iklan dulu ya ini biaya iklan ketika iklan iklan serupa tidak jalan itu jangan di bawah rekomendasi jika kita setting di 100 perak ini iklan tidak jalan pasang aja di gedein dulu ya 700 Hai terjalannya kenceng wish Nah baikkan ini ya jangan lihat perkliknya seberapa yang penting iklan kita jalan dulu di awal itu baru setelah ininya dikasih jalan modal dasarnya itu kita lihat di sini di rinciannya penempatan iklannya gitu ikan ada di tiga kriteria di sini produk serupa terus rekomendasi dan kamu mungkin juga suka ini juga bisa kita setting sesuai keinginan Oh yang mana dulu yang di on-kan apakah yang ini dulu yang udah ada penjualan ini bisa saja ya kita ambil contoh ini mau digedein karena sudah ada penjualan ya kan nyaraninnya 40% tuh kita ini walaupun enggak dikasih harga itu iklan tetap jalannya kalau misalnya presentasinya nggak ditambah penjualan cuman jalannya itu seperti apa gitu nanti kita kita bisa dibaca lagi ketika ingin percepatan maka iklan itu bisa ditambah presentasinya gede jadi 100% itu perkliknya 1500 cek cek di 100% tadi karena kita di 45% kita lakukan scale-up dari segi biaya dulu perhatikan setelah di scale-up biaya Hai ini kita fokus di satu tampilan aja gitu ya di kamu mungkin juga suka dengan harapan setelah orang yang lain pengunjung shopee itu nyari produk satu sesuatu produk ya satu produk lalu Scroll ke bawah iklan kita muncul dia lebih ini produk kita karena mungkin mungkin misalnya sudah dikasih penawaran yang lebih misalnya ada bonusnya ada harga murahnya atau tampilan fotonya dibikin sedemikian menariknya dan yang terakhir yang biasanya diperbandingkan oleh calon customer kita itu adalah reputasinya reputasi kita sudah punya kita baca lagi pergerakan kliknya ini kita refresh per hari ini kita ke satu hari ini dulu terbaru terbaru nah ini baru habis 1800 dari tadi jam 12 tuh ya naikkan jadi dia ada di orang yang melihat 11 karena yang dua dimatikan juga ini kita refresh lagi ini dikasih jatahnya Rp150.000 harian Rp15.000 harusnya ini udah aja saya kasih tanpa batasnya sampai sampai di tengok lagi beberapa jam kemudian kalau lagi menguji menguji kinerja iklan itu jangan di itu di apa dikasih batasan dulu biar dia luas bisa menayangin iklannya dibatasi datanya sedikit data yang didapat jumlah klik pesanan belum ada hari ini kalau kita di satu minggu yang lalu ada mungkin ada iya ini yang ini dua dari 2000 yang lihat itu ada dua pembelian dengan produk terjualnya 10 bisnis lumayan murah kalau iklan serupa kalau udah matang di matangnya itu harus diawali dulu dari prosesi kata kuncinya baru bagus nanti kalau misalnya nanti di perjalanan pengawalannya ini terlalu kencang kita ngarepinnya mungkin yang jalan yang sedang aja itu ini bisa dikurangin lagi di sini dulu dapurnya lalu ke sini dikurangi juga nah ini kan indikatornya masih merah tuh merah ini dalam artian si kinerja iklannya lagi menurun kalau kita tidak coba naikkan dengan naikkan bid itu arah iklan kita tidak akan jalan ya ketika terjadi penjualan itu dibiaya habisnya 1350 untuk dua produk terjual ini juga sama shopee juga kalau misalnya si tayangan iklan serupa kita sudah banyak interaksi dan bahkan ada penjualan ini di settingan indikasi prioritas tayang ini nantinya lebih tayangnya lebih banyak lagi jika diklik terus berulang lebih murah bisa jadi lebih murah dan yang jelas lebih menghasilkan lagi karena ditayangkannya pada orang-orang pengetikan yang menghasilkan penjualan itu tadinya ditampilkannya di tempat-tempat yang sama Oke itu ya untuk tips singkat tentang iklan produk serupa dari mulai alasan menerbitkannya waktu yang tepat untuk menerbitkan produk serupa cara mengelola dan mengawal kinerja juga evaluasi sedikit evaluasi awal itu nanti di akhir periode iklan itu dulu sampai jumpa di tutorial berikutnya sub indo by broth3rmax